Intro Nadif ya Daripada lo bawang terus kayak gini Kita harus bawa Nadif, kita harus sidang dia Ya ampun Nona-nona ini tuh sudah seperti detektif Yang menanyakan Beta saja Kalau begini terus Lama-lama Beta bisa kelepasan Membocorkan rahasia Beta dengan Nona Arin Hidup Beta bisa terancam bahaya ini Lebih baik Beta kabur saja Jawab dulu Jawab Gue kan bisa bantu, gimana sih Anggap aja gue sabar dulu Gimana sih Aduh, aduh Bagaimana ya Kita harus kembali ke toilet Lo pasti bawa kan Nadif Nadif Dua meri Gue bakal bisa kabur Nadif Hehehe Ia gak lori Aduh mama eh Bisa gawat ini Kalau mereka semuanya mengejar Beta Taruh seperti ini tuh Beta ini kan Paling tidak bisa menyimpan kebohongan Jangan sampai Beta kelepasan Bicara tentang Nona Arin tuh Beta tidak mau dibejek-bejek Seperti pisang goreng Apalagi potong rambut Bisa hilang sudah Beta punya ketampanan Yang edisi terbatas ini tuh Nadif Aduh mama Kenapa mah Lona-lona itu ngejar Beta Toh Hai Hai Lona-lona Itu toh Hah Ini kenapa lagi Nona-lona ini malah ngejar Beta Eh denger ya Mangan ada orang ke toilet Kebelet tiba-tiba bisa Bisa lari sekencang itu Mana Nek Bisa terpaksa saja Nona-lona Tukang ngeles takon mani Tukang ngeles takon mani Bagi lagi sama Beta disini juga toh Harusnya sama orang itu belain Beta Bukan malah jadi kompor Ah bagaimana coba Udah deh Nadif ya Daripada lo bawang terus kayak gini Kita harus bawa Nadif kita harus sidang dia Tukang Tukang Yuk Eh kenapa ini Toh Aduh mama Bata ini Toh tidak mau disidang Tuk Kalau lo bohong Begini bakal lebih parah Yuk Dengar Yuk let's go Ya ampun Beta ini mau dibawa kemana Toh Hancur sudah Beta punya wibawa sebagai menteri pertahanan Kalau begini caranya eh Kenapa Beta selalu tidak pernah menang Kalau berhadapan dengan para mpuan eh Udah ku cari tadi Dimana ku taruh kunci itu Aduh Pak Togar gimana Udah ketemu kunci motor ya Belum Bu Diyah Udah ku cari kemana-mana Aduh Tadi juga udah saya cari-cari di toilet Tapi gak ada pak Terus saya tanya-tanya sama anak IPS Katanya gak ada yang lihat Gak ada yang lihat sama sekali Aduh pak saya takutnya ya Itu kunci motor bapak tuh jatoh Bapak gak sengaja Nah itu kan susah nyarinya Enggak mungkin Bu Diyah Terus terang ku bilang sama Bu Diyah Ya iya Saya ini kan orangnya teliti Begitu ku tarik dari ketuk Ku masukkan ke tas Cap Seret Dari mana jatuhnya Bu Diyah Coba bapak inget-inget deh Kira-kira dimana itu Persisnya naruh kunci motor bapak Ehm Gimana kalau kita coba cek kamera CCTV Biar jelas pak Togar naruh kunci motornya Di sebelah mana tayo Wah ini Ehm 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 Sebenarnya memang beta itu sedang ada masalah, tapi masalah terbesarnya itu bukan dengan Nona Arin, melainkan dengan Ardi CES itu. Foto-foto, video-video ini. Ngapain saya, ngapain dong gue? Terus? Tapi toh, beta ini sama sekali tidak berniat untuk cari kesempatan dengan Nona Arin, tapi beta refleks saja buat nolongin itu Nona. Dan kejadian inilah dimanfaatkan oleh Ardi CES itu. Aduh mama eh, kenapa Nona-Nona ini malah ketawain beta toh? Tembak, kamu orang berdua juga tidak setia kawan sekali. Sorry, kelepasan. Kayak lepasan, kelepasan, 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 tapi kompak sekali. Jadi, rahasianya Arin juga dipegang sama Ardi dong? Iya, itu betul Nona. Tapi, yang seharusnya kamu orang juga tahu, kalau beta itu sudah bilang ke Nona Arin, kalau beta tidak akan membocorkan rahasia ini ke siapapun. Jadi, beta berharap kamu orang juga bisa jaga rahasia ini rapat-rapat ya. Karena jujur saja, beta ini toh, tidak mau bermasalah lagi dengan Nona Ular itu. Oh, jadi sekarang ingin yang ngerti kenapa aku jadi stres. Takut kan kalau foto-fotomu itu kesebar terus ketahuan sama Nona Bella. Iya, takut Nona be cemburu. Kenapa Nona-nona ini malah ngeledekin beta toh? Lu kan fakta, bukan ngeledekin jatuhnya betul. Betul. Ember. Ember. Ampun, itu toh batul-batul tidak masuklah. Udah, nggak usah kalau lagi, kan udah diluapin semuanya. Selesai makin enak dong hatinya. Tapi kamu orang harus janji ya, jangan membocorkan rahasia ini ke siapapun. Janji kayaknya. Udah bikin tugas kimia belum? Belum selesai semua sih, selesai susah banget soalnya. Ya, nggak apa-apa, ntar kerjain bareng aja. Gimana? Masuk previsi, Ratu Kecantikan CSM Ugarudah mau lewat. Bisa-bisa aja nggak sih jalannya? Nggak bisa. Eh, 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 apa-apa, ini nggak selalu dengar Ratu Kecantikan. Mana ada Ratu Kecantikan bergedes kayak gini? Tapi tenggorokan gue kok tiba-tiba pengen manggil Ardi ya? Ardi! Uhuh, Ardi! Kok kayaknya ini orang pengen Ardi ada di sini deh. Gimana kita telepon aja? Oh iya. Saya-saya-saya tak telepon Wailah ya si Ardi-nya. Mereka pasti sengaja nih nyariin Ardi gara-gara liat gue ngelayanin Ardi di kantin. Iyih, jangan kemana-mana. Kak, kita mau ditunggu. Gimana? Mereka dibalas? Makanya jangan cahil. Yeah, lagian. Kamu orang yang teratang ke kantin, pahala bengong, bukannya makan. Aneh-aneh saja ya. Kita sendiri juga bengong. Jangan-jangan Ardi udah kasih tau rahasia gue ke temen-temennya lagi sama ke Michelle. Aduh-duh-duh-duh. Michelle. Hmm? Aku mengetoilat di situ ya, kebelet banget. Kok yang gak usah nungguin aku langsung ke kelas aja ya nanti? Udah-udah. Udah. Bye. 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 Enggak, gue maunya lo makan sekarang. Motor kecap. Dilihatin itu. Malu. Eh udah sih biarin aja. Mereka juga gak peduli sama kita. Ngapain kita peduli sama mereka? Yuk. Kemalian malu. Cie. Suasit banget gak sih? Kemarin katanya gak bu Cie. Sekarang swap-swapan. Mau kenapa sih? Ya, yalah. Oh, mau usir dulu. Hah? Malu. Yadeh, yuk, yuri. Terubuk kulit, terubuk kulit. Makanin murah. Sssssh. Mendadak gue ngetel lagi botol kecap. Suasanya sekolah beneran beda banget tanpa lo. Mungkin karena gue terbiasa kali ada lo. Jadi sekarang gue ngerasa sepi banget. Astaga Tina Tina, kebiasaan banget. Mengong aja. RBL, RBL rindu Rifki banget loh. Berarti RFBL dong, bukan RBL. Iya. Ulang-ulang-ulang. Satu, dua, tiga. RFBL, RFBL. Sudur Rifki banget loh. Itu barang-barang. Nah yuk, masuk ke lo sih, Shell. Nah yuk. Jangan galau terus dong. Gagal, siapa yang galau lagi? Gini Pak Tarno. Coba kebuter lagi ke empat-lima jam yang lalu. Sampai ke enam seperempat ya. Siapa tahu ada yang ambil kunci motorku. Siap Pak Togar. Nah, ini Pak Togar kan? Tidak ada tanda-tanda kunci motornya Pak Togar jatuh. Jangan seujon Pak Utar. Seujon itu tidak baik. Siapa yang seujon? Aku kan suruh nyari kau. Itu di koridor coba dicek. Koridor. Siap. Di koridor. Ya kan? Tetap tidak ada Pak Togar. Tanda-tanda kuncinya jatuh. Semuanya kelir. Kelir bagaimana sih kau Pak Tarno? Nanti aku pulang nih apa kalau kau bilang kelir? Ah kau? Saya tahu. Ini pasti udah kode alam tayu. Kode alam? Ah ya apa maksud Pak Tarno pakekku di halim singgah alam? Ya kau dalam kalau Pak Togar itu udah tiga huruf. Kau maksudnya apa sih? Kau ngatain aku tua tiga huruf. Eh, lihat-lihat. Look at me. Aku kalau salah jewe-jewe aja masih ngelirik kok. Gimana aku bilang aku tua? Kau kalau ngomong lak-lakan kau itu hati-hati kau. Tapi kok sampai sekarang gak nikah-nikah Pak Togar? Ya aku mau aja nikah. Tapi kan kalau sama Budi. Bu... Budi? Siapa Taya? Apa kau? Budi ya macamnya. Ah kau kalau ngomong ngaco aja kau. Hah? Nanti kau isu-isu lagi di mana-mana. Ada-ada aja kau. Udah Pak Tarno sekarang kembali ke pos. Siapa Tuhan? Aduh. Untung gak keceplosan tadi. Urusan Budi ya. Ah goya. Aduh gimana kunci motorku ini. Udah Pak Tarno sekarang kembali 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 ke